menaklukan kota sihir jilid 11. Setelah bertegur sapa dengan Liu Yook, mulailah Oh Tong Peng membicarakan apa yang ditemuinya hari itu, dan karena yang dibicarakan itu dianggapnya bukan rahasia, maka ia bicara bebas meskipun di situ ada Liu Yook, terjadi sesuatu yang diluar dugaan di kota hari ini. Peristiwa apa, kakak Oh? Hari ini jenazah NIO in HWE dimakamkan. Wah, luar biasa jumlah para pelayatnya, tokoh-tokoh penting di Lemkoan hadir semua, bahkan tamu-tamu dari luar kota. Kata seorang penduduk Lemkoan, belum pernah ada pelayat sehebat ini. Maklum, tokoh penting. Lalu tanya Kuitek Lem. Sebentar Tiam Gai mencela. NIO in HWE ini tokoh peklian HWE, organisasi yang memuja Dewa Cahaya dan dianggap sebagai kepercayaan terlarang di seluruh kekaisaran kita ini. Lalu upacaranya menurut tata cara agama apa? Tata kera campur aduk, sebab kulihat ada Hwesyo dan ada imam pula, dicampur adat istiadat. Tetapi itu tak penting. Yang mengejutkan ialah, begitu upacara di kuburan itu selesai, Hakim Kang Leong beserta Komandan Keamanan Kota Bongpengun membawa sepasukan prajurit, langsung menangkap tabib Siawok Tu yang ada di antara para pelayat. Ini menggemparkan Lem Koan. Maklum, Kang Leong maupun Siawok Tu sama-sama tokoh populer di Lem Koan. Yang menangkap dan yang ditangkap sama populernya. Kuitek Iam tercengang mendengar itu, selama ini, kita mencurigai baik Hakim Kang Leong maupun Tabib Siawok Tu sebagai kaki tangan peklian HWE. Kini tiba-tiba Kang Leong memusuhi Siawok Tu, bagaimana ini? Mungkin kita yang agak meleset memperhitungkan, sambung Tiam Gai. Mungkin hanya salah satu dari mereka yang benar-benar kaki tangan peklian HWE, entah yang mana, dan yang lainnya adalah setia kepada pemerintah kerajaan. Lalu Yang setia kepada pemerintah kerajaan itulah yang meringkus yang kaki tangan peklian HWE. Kemungkinan besar, Siawok Tu itulah yang kaki tangan peklian HWE. Bukankah gara-gara obat pemeriannya, Lolan Hang jadi seperti sekarang ini, jadi boneka peklian HWE dengan kehendaknya sendiri terbelenggu. Dan Kang Leong itulah yang setia kepada pemerintah kerajaan. Kui tek ia mengangguk-angguk mendengar analisa itu, Kalau begitu, dulu aku keliru menuduh Kang Leong sebagai orang peklian HWE. Ketika itu Kang Leong dan Bong Pengun memeriksa rumah NIO in HWE setelah malamnya NIO in HWE terbunuh di ruang rahasia tempat ia memuja patung Dewa Cahaya. Waktu itu aku mencurigai sikap Kang Leong dan perubahan-perubahan air mukanya, Sehingga aku pun menganggap dia ada sangkut paut dengan peklian HWE. Namun waktu itu mungkin aku yang keliru. Perubahan air mukanya mungkin disebabkan setelah dia mengetahui NIO in HWE adalah anggota peklian HWE, Meskipun sehari-harinya adalah tokoh terhormat di masyarakat Lemkoan. Kenapa baru sekarang Kang Leong bertindak? Sebagai abdi kerajaan yang setia, mungkin Kang Leong sudah lama bisa merasakan kegiatan bawah tanah PUN HWE di kota ini, Namun belum bisa bertindak sebab masih kurang bukti dan mungkin juga kurang kekuatan. Setelah sekarang buktinya kuat dan dukungan kekuatan ia peroleh dari Bong Pengun si komandan kota, Maka barulah ia berani mengebuk peklian HWE. Bahkan di tempat umum pula. Di tengah-tengah orang banyak yang selesai mengikuti upacara pemakaman NIO in HWE, Ini sebuah tantangan terbuka kepada peklian HWE. Menurut KKO, setelah Kang Leong menangkap Xiao Ho Tu, lalu akan dia apakan? Mungkin diperas dan disiksa untuk mengakui dan menunjukkan siapa tokoh-tokoh peklian HWE yang bersembunyi di Lemkoan, Lalu berikutnya orang-orang itu akan diringkus sekalian. Kang Leong dalam bahaya desistiam Gek khawatir. Ya, oh tong pengsepakat. Kang Leong dan Bong Pengun mungkin hanya mengandalkan dan memperhitungkan kekuatan fisik, jumlah tentara, situasi kota dan sebagainya. Kemungkinan besar. Mereka mengabaikan kemampuan orang peklian HWE dalam melakukan serangan Gek. Benar, KKO. Pekklian HWE pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan bertindak, setidak-tidaknya dengan serangan teluh. Kang Leong harus diingatkan, jangan sampai dia sebagai abdi kerajaan bernasib seperti Lo Lem Hong, Pang Hui Beng atau Cutong Liang. Kita akan temui Kang Leong, dan mengaku bahwa kita adalah agen-agen kasar. Tidak buru-buru seperti itu, lihat-lihat dulu bagaimana keadaannya. Malam nanti biarlah diam-diam ku temui Kang Leong, ku jajagi sikapnya lebih dulu. Nanti malam, kakak Ohya. Kenapa tidak besok saja? Karena penangkapan ini, Kang Leong pasti jadi orang sibuk di siang hari untuk mempersiapkan tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu mungkin termasuk pengiriman Xiao Ho Tu ke ibu kota provinsi, bahkan. Mungkin ke Pak Hia. Jadi lebih baik kutemui dia malam hari, waktu sepi. Begitulah, malam itu Oh Tong Peng hanya beristirahat sebentar di tempat persembunyiannya. Kemudian menjelang tengah malam, ia mengganti pakaiannya dengan Yahingih, pakaian pejalan malam, yang ringkas dan berwarna gelap. Tidak lupa dari bungkusan pakaiannya ia keluarkan sekeping lencana emas berbentuk segi empat, tanda yang dimiliki setiap anggota pasukan rahasia kaisar, siapa tahu diperlukan. Tiba-tiba saja Tiam Gai berkata, kakak Oh, bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Oh Tong Peng tertegun sejenak, menatap wajah Tiam Gai. Perasaannya yang tajam dapat merasakan bahwa Tiam Gai yang selama beberapa hari terkurung karena harus menunggui Cu Tong Liang itu, sedikit banyak timbul kejemuannya juga. Oh Tong Peng menyadari bahayanya kalau jiwa tertekan, suatu kali bisa meledak dalam bentuk tindakan yang tak terkendali. Maka ia pun izinkan Tiam Gai ikut, supaya bisa melihat-lihat sejenak di luaran. Baik, cepat pakai Yahingihmu. Tiam Gai segera berdandan, dalam waktu singkat ia pun siap. Tidak lupa dibawanya senjatanya yang berupa Bit Chiat Kun, Ruyung Tujuh Ruas, senjata berbentuk tujuh lempengan logam pipih yang satu sama lain dihubungkan dengan cincin, dan dimainkan seperti orang memainkan cambuk. Senjata itu dilingkarkan di pinggangnya. Li Uyok yang sedang merawat Cu Tong Liang itu pun menampakkan ketidaksenangannya melihat senjata-senjata yang dibawa Oh Tong Peng maupun Tiam Gai, namun tidak berkata apa-apa. Kuitek ia menangkap kilat metu Li Uyok itu, namun juga tidak berkata apa-apa, cuma membatin dalam hati, kalau menurut maunya Li Uyok, dunia ini harusnya aman tenteram dan tidak ada pertikaian, sehingga senjata-senjata tidak diperlukan. Oh Tong Peng dan Tiam Gai pun berangkat, menghilang ke dalam kegelapan malam. Mereka menyusuri jalan-jalan kota Lemkoan, menuju ke rumah kediaman Hakim Kang Liung di bagian barat kota, dekat jalan ke arah kampung nelayan. Ketika mereka tiba, nampak rumah itu sepi. Namun ketajaman Kuping Oh Tong Peng cukup untuk menangkap bahwa di sebelah dalam tembok ada penjaga-penjaganya. Bagaimana tanya Tiam Gai berbisik? Kang Liung cukup berhati-hati, mungkin dia juga memperhitungkan tindakan balasan dari pihak pekelian HWE. Sayang, tindakan berjaga-jaganya ini takkan banyak berarti kalau pekelian HWE menggunakan ilmu gaibnya. Apakah kita akan melompati tembok? Tidak. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan musuh, kita akan mengetuk pintu depan. Begitulah, kedua agen kerajaan itu mengetuk pintu depan yang tebal dan bercat merah. Mengetuknya dengan gelang tembaga yang tergantung di pintu. Sebuah lubang persegi di pintu terbuka, sebuah wajah lelaki berkumis rapi muncul di lubang itu. Suatu sikap hati-hati. Siapa datang malam-malam begini? Apa tidak ada waktu lain bentak lelaki berkumis itu dari balik pintu? Aku ingin menemui yang mulia sekarang juga, sahutoh tompeng. Orang tak tahu diri, tidak tahukah kalau tuan hakim juga butuh istirahat setelah menjalankan tugas-tugasnya seharian? Sana, pulang. Besok saja datang. Persoalan yang kubawa sangat penting. Hem, semua orang mengaku persoalannya paling penting. Sana, pulang. Bung, kami ini sebenarnya bisa dengan mudah melompati tembok setinggi 3 meter ini, kalau mau. Tetapi kami ingin datang sebagai tamu yang sopan dengan mengetuk pintu. Namun kalau kau yang bersikap tidak sopan kepada kami, kami pun akan menerobos masuk dengan care kami. Orang berkumis di belakang pintu itu cuma tertawa mengejek, lalu dengan sikap kasar ia menutup kembali lubang persegi di pintu itu. Oh tongpeng lalu berkata kepada Tiam Gai, saudara Tiam, kita lompati tembok. Bersamaan dengan berakhirnya kalimat itu, tubuh oh tongpeng melambung ke atas melompati tembok yang hampir 3 meter itu, hampir bersamaan dengan Tiam Gai. Penjaga-penjaga di sebelah dalam tembok itu semuanya adalah lelaki-lelaki yang memakai seragam. Pegawai bawahan seorang hakim, dengan berbagai macam senjata. Jumlah mereka ada 20 orang, bahkan di antaranya ada juga beberapa ekor anjing penjaga yang besar-besar. Ketika tubuh oh tongpeng dan Tiam Gai mendarat di sebelah dalam tembok, anjing-anjing penjaga langsung menyalak dan menerkam, sementara penjaga-penjaga bersenjata langsung menyerbu sambil berteriak-teriak. Oh tongpeng masih sempat membisiki Tiam Gai, beri sedikit pelajaran, tetapi jangan sampai ada yang terbunuh atau terluka parah. Baik, kakak oh. Dan seekor anjing besar sudah menerkam bagaikan kilat, mengincar leher Tiam Gai. Agaknya anjing-anjing ini memang terlatih benar. Tetapi kali ini yang diincarnya adalah seorang perwira istana yang terpilih, maka Tiam Gai dengan tangkas berkelit ke samping sambil tangannya menyambar salah satu kaki belakang anjing itu, langsung tubuh anjing itu diputar dua kali di atas kepalanya untuk kemudian dihempaskan ke tubuh anjing lain yang menubruknya. Dan anjing-anjing itu terhempas di tanah sambil melengking kesakitan, dan selanjutnya kedua anjing. Itu hanya berani menggonggong dari kejauhan sambil memamerkan gigi-gigi putihnya yang runcing-runcing. Sementara Oh Tong Peng sendiri dalam satu gebrakan saja sudah berhasil membanting si orang berkumis yang tadi menampakkan wajah di lubang pintu. Orang itu tadinya menyerang Oh Tong Peng dengan sebatang pentung kayu hitam, tetapi Oh Tong Peng berhasil memegang pergelangan tangannya dan memelintirnya serta membantingnya di tanah. Orang-orang yang berjaga itu kaget melihat ketangkasan kedua tamu tak diundang itu, namun mereka kelihatannya takkan mundur begitu saja. Mereka saling berteriak satu sama lain. Hati-hati. Kedua bangsat peklian HWE ini cukup tangguh. Jaga semua sudut. Mungkin bangsat-bangsat peklian HWE ini masih punya teman-teman lain. Lindungi Tuan Hakim, bangsat-bangsat peklian HWE ini mungkin mendendam terhadap Tuan Hakim. Setiap kali bicara tentu terdapat kata-kata bangsat-bangsat peklian HWE yang membuat Oh Tong Peng dan Tiam Gai berpikir bahwa orang-orang ini agaknya sudah dipesan betul-betul oleh Kang Leong untuk berjaga dari pembalasan pihak peklian HWE. Sambil saling berteriak, sambung menyambung serangan mereka juga tidak pernah putus. Untung Oh Tong Peng dan Tiam Gai cukup mahir, kalau tidak tentu sudah remuk digebuki orang-orang itu. Bahkan meskipun dikeroyok, kedua agen kerajaan itu sempat merobohkan beberapa orang, tetapi tidak ada di antara mereka yang terbunuh atau luka parah. Paling-paling salah urat atau memar sedikit. Oh Tong Peng kemudian merebut sebatang toyarotan dari salah satu penjaga, digerakannya dengan tangkas untuk menangkis semua senjata tanpa membalas, dan sambil berbuat demikian ia pun berteriak, tahan senjata kalian. Kami ini teman, bukan musuh. Kalau sudah bertemu dengan Tuan Kang maka kalian akan tahu bahwa kami bukan musuh. Orang-orang itu terus saja menyerbu, sampai dari halaman samping terdengar bentakan, mundur. Orang-orang itu berlompatan mundur, sebagian tetap dengan waspada mengawasi Oh Tong Peng dan Tiam Gai, sebagian lagi coba menolong teman-teman mereka yang tertatih-tatih bangun. Dari samping rumah, dalam bayangan gedung, melangkah perlahan penuh siaga seorang lelaki setengah abad yang bertubuh tegap dan menjinjing pedang. Dialah Hakim Kang Leong sendiri, masih mengenakan pakaian tidurnya. Rupanya terbangun karena dikejutkan oleh ribut-ribut di halaman rumahnya. Dengan wajah bersungguh-sungguh ia menata poh Tong Peng dan Tiam Gai yang dikepung oleh orang-orangnya, siapa Tuan Tuan ini? Si lelaki berkumis tadi mendahului menjawab, barangkali mereka adalah cecurut-cecurut peklian HWE yang coba-coba membebaskan kawan mereka, atau mungkin mengambil tindakan balasan kepada Tuan. Kang Leong tertawa dingin dan menata poh Tong Peng berdua, apa benar demikian? Kalau benar, aku katakan terus terang kepada kalian berdua tidak akan mendapat hasil apa-apa. Orang-orang yang kutangkap itu adalah anggota sebuah organisasi bawah tanah yang sangat membahayakan negara dan rakyat. Aku tidak gegabah menyimpan tawanan itu di rumahku yang pengawalannya lemah ini, tetapi aku taruh dia di suatu tempat yang tidak bisa ku beritahukan kepada kalian. Kalau kalian marah dan mengamuk di sini paling-paling kalian hanya bisa membunuhku dan orang-orangku, tetapi teman kalian itu akan tetap mengakui semua rahasia dan membongkar kegiatan kalian. Lebih baik kalian pun menyerah, aku akan mohonkan keringanan hukuman buat yang menyerah secara baik-baik. Begitulah liciknya Kang Leong, si perwira kipas putih peklian HWE itu, segala omongannya menimbulkan kesan bahwa dia benar-benar sudah bertekad membasmi peklian HWE. Ini menimbulkan kesan baik di hati Oh Tong Peng. Oh Tong Peng tidak lebih lama lagi menyembunyikan dirinya, ia keluarkan lencana emas dari kantongnya, ia sodorkan kepada Kang Leong sambil berkata, Chuan Kang, kami bukan musuh. Lihat ini. Kang Leong bersorak dalam hati, memang tujuannya menggelar sandiwara penangkapan Xiao Ho Tu itu, seperti anjuran Hang Peoke, adalah untuk memancing keluarnya para anjing mancu dari persembunyiannya. Kini di depannya sudah muncul dua orang, girangnya Kang Leong bukan main. Tapi ia terus bersandiwara agar tidak dicurigai, ia tidak langsung percaya, melainkan pura-pura masih ragu-ragu ketika menerima lencana emas itu dan memeriksanya. Ia kembalikan lencana itu setelah diperiksa, katanya dingin, maaf, aku tidak dapat segera mempercayai tuan-tuan. Pihak peklian HWE terkenal kelicikannya dengan menyusupkan orang-orangnya ketubuh pemerintahan. Itulah yang menyebabkan aku tidak dapat segera bertindak atas mereka, meskipun sebenarnya sudah bertahun-tahun lamanya aku mencium kegiatan rahasia mereka di kota ini. Oh tong pengsenang melihat sikap hati-hati Kang Leong ini. Katanya, Chuan Kang cukup berhati-hati, memang seharusnya lah demikian kalau menghadapi organisasi selicit peklian HWE. Tetapi, kalau Chuan izinkan, aku ingin berbicara dengan Chuan. Katakan di sini dan sekarang. Soal pertama, adalah keselamatan diri Chuan sendiri setelah kejadian siang tadi. Pihak peklian HWE tentu takkan tinggal diam. Hem, kalian coba menakut-nakuti aku? Demi kesejahteraan rakyat yang selama ini sudah cukup menderita karena perbuatan-perbuatan gelap peklian HWE, eh, aku tidak segan mempertaruhkan nyawaku. Sekali melangkah, aku takkan surut. Chuan Kang benar-benar seorang abdi kerajaan yang mengagumkan, patutlah semangat pengabdian Chuan dijadikan teladan. Tetapi aku tidak menakut-nakuti, aku justru menguatirkan keselamatan Chuan. Pengawalan seperti maaf, bukannya aku menghina teman-teman yang ada di sini, adalah pengawalan yang terlalu tidak memadai untuk menanggulangi tindak pembalasan peklian HWE. Selain itu, pihak peklian HWE bukan saja bisa menyerang tempat ini dengan kera kasar, tetapi juga dengan kera ge. Sudah tiga orang anak buahku, perwira-perwira yang baik, tetapi sekarang mereka menjadi korban ilmu gaib peklian HWE. Kang Leong mencertawakan dalam hati, namun di luarnya ia pura-pura kelihatan mulai mempercayai Oh Tong Peng. Benarkah Chuan ini, perwira istana? Ya, dan bukan kebetulan kami ada di kota ini. Kami mengemban perintah langsung dari kaisar. Sendiri untuk menyelidiki di mana kaum peklian HWE menyembunyikan 5.000 pucuk senjata apinya. Kang Leong membatin dalam hati, ternyata memang benar bahwa anjing-anjing mancu sudah mencium soal senjata-senjata api itu. Hem, sekarang pentolannya sudah mendekati perangkap kami, aku harus bersikap demikian rupa sampai kawan-kawannya yang lain juga menyusul masalahnya. Superangkap. Kang Leong pura-pura menarik nafas lega, dan berkata, Aku mempercayaimu, Tuan. Namaku Oh Tong Peng, berpangkat Chong Peng dalam barisan perwira rahasia kaisar. Chuan Oh, lega rasanya bertemu dengan teman yang sama tujuan di tengah-tengah keadaan tak menentu ini. Terus terang saja, Tuan, aku menindak peklian HWE hari ini dengan keberanian yang agak dipaksakan. Kalau ditanya apakah aku punya rasa takut, jujur saja aku jawab aku agak takut juga mengingat kaum teratai putih ini terkenal sebagai kaum yang ganas. Tetapi aku harus memaksakan diri untuk berani bertindak, demi rakyat yang sudah tidak tahan lagi melihatulah mereka. Oh Tong Peng menganggap kata-kata Kang Leong itu jujur, dan ia senang. Semua orang normal. Punya rasa takut, Chuan Kang. Kami juga takut, apalagi tiga orang anak buahku sudah menjadi korban serangan gaib peklian HWE. Satu orang sudah digunak-guna sehingga demikian patuh kepada peklian HWE, satu orang menjadi gelah dan sekarang berkeliling kota sambil menari-nari tanpa ingat diri, satu orang lagi sekarang lumpuh dan bisu, meskipun matanya terbuka namun kehilangan seluruh kesadarannya. Bicara sampai di sini, suara Oh Tong Peng bergetar parau karena rasa haru mengingat ketiga anak buahnya itu. Sementara Kang Leong pura-pura terkejut, suaranya dibuat seolah-olah gugup, se-sehebat itu, kah, guna-guna para bangsat teratai putih itu? Ya, itulah sebabnya aku datang untuk memperingatkan Tuan, setelah mendengar Chuan melakukan tindakan berani terhadap peklian HWE. Penjagaan kasar orang-orang Tuan seperti malam ini, takkan bisa menahan serangan guna-guna peklian HWE. Kang Leong berlagak semakin panik, lalu, apa yang harus ku lakukan supaya aman dari tenungan mereka? Soal ini, aku sendiri tidak bisa memberi usul apa-apa, kecuali hanya memperingatkan agar berhati-hati. Mungkin ada baiknya Tuan Kang menghubungi imam atau biksu yang mengerti ilmu Geputih untuk memasang sedikit jimat perlindungan di rumah Tuan ini. Nasihat Tuan Oh sungguh sangat berharga, aku akan bersungguh-sungguh melakukannya. Sekarang aku persilahkan Tuan Oh berdua untuk duduk di dalam dan menikmati teh hangat. Terima kasih, Tuan Kang. Malam sudah larut, dan kami sudah merasa lega setelah menyampaikan peringatan kepada Tuan. Rasanya tidak perlu kami merepotkan Tuan lebih jauh. Kami hanya ada satu permintaan kepada Tuan, dalam rangka tugas kami. Katakan, Tuan Oh. Tangkapan Tuan itu, tolong jangan buru-buru dikirim ke Koantong atau ke Pak Hia, Kalau boleh kami ingin ikut menanyai tentang tempat penyimpanan senjata-senjata api peklian HWE itu. Aku janjikan kerjasamaku sebagai sesama abdi kerajaan, Tuan Oh. Aku pun ingin tanya suatu hal kepada Tuan Oh. Silakan, Tuan Kang. Tadi Tuan katakan bahwa penjagaan di tempat ini kurang memadai. Aku tidak tersinggung, bahkan berterima kasih untuk peringatan itu. Aku percaya bahwa Tuan dan anak buah Tuan adalah perwira-perwira yang tangguh karena dipercaya oleh Kaisar sendiri. Bagaimana kalau Tuan Oh membantu pengamanan di tempat ini? Oh tong peng berpikir keras. Itu artinya ia dan anak buahnya harus keluar dari tempat persembunyian dan muncul secara terbuka di depan umum, padahal tugas yang dibebankan oleh Kaisar Kian Leong bersifat rahasia. Namun permohonan Kang Leong itu kedengarannya begitu tulus dan tidak mengandung maksud apa-apa, bagaimana harus menjawabnya? Akhirnya Oh tong pengketemukan juga suatu jalan tengah untuk menjawab itu. Tentu saja, Chuan Kang, bukankah ini adalah tugas bersama demi kepentingan kerajaan yang sama-sama kita abdi? Aku dan orang-orangku akan ikut mengawasi tempat ini dari tempat tersembunyi. Harap maklum, sifat amat rahasia dari tugas kami memaksa kami harus bergerak secara terselubung, tidak bisa terang-terangan. Kang Leong mengumpat dalam hati, apakah Han Jing Man Chu ini tahu kalau ini adalah perangkap namun di luarnya ia cukup pintar untuk berpura-pura memaklumi, aku bisa memaklumi, Chuan Oh. Aku tetap berterima kasih untuk itu. Oh tong peng dan Tiam Gai kemudian berpamitan. Namun demi keamanan mereka dari penguntitan orang peklian HWE, mereka sengaja berjalan berputar-putar kota, kemudian di suatu tempat yang sepi mereka bergerak melejit ke tempat persembunyian mereka. Pagi harinya, orang-orang yang bersembunyi di reruntuhan gedung model Eropa itu bangun di waktu fajar. Liu Yook nampak sibuk dengan tugas barunya untuk merawat Cutong Liang, sementara yang lain ada yang menyalakan api untuk memasak kentang liar yang tumbuh di lereng-lereng bukit di belakang bangunan. Oh tong peng memulai pembicaraan sambil mencucuk biji kentang liar rebus untuk digigitnya pelan-pelan. Pekerjaan semalam berjalan lancar. Kang Leong mengizinkan kita ikut menanyai tawanan itu, dan hari. Ini juga aku akan ke kota untuk menemui tawanan itu, tentu saja setelah menemui Kang Leong. Liu Yook yang baru saja selesai mengenakan pakaian kering dan bersih pada Cutong Liang, setelah membersihkan tubuh dari kotoran dan mencuci pakaian yang kotor, tiba-tiba saja menimbrung bicara, Chuan Oh, jangan pergi ke sana. Oh tong peng tercengang, kenapa itu perangkap buat Tuan? Dari mana saudara Liu mengetahuinya? Aku tidak bisa menjelaskan, pokoknya sesuatu dalam hatiku berkata bahwa itu perangkap. Kalau Tuan pergi ke sana, Chuan masuk perangkap. Saudara Liu, kami ini sudah membiasakan, kalau memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak, harus ada alasannya yang kuat dan bisa diterima akal. Jawaban Liu Yook enak saja, aku tidak punya alasan yang diterima akal seperti yang diminta Chuan Oh ini. Tetapi aku hanya tahu kalau suatu perangkap menunggu di sana. Ah, bagaimana saudara tahu? Aku sudah melihatnya. Saudara sudah melihat perangkap itu ya? Kapan semalam? Bukankah semalam suntuk saudara Liu tidur nyenyak? Kapan perginya? Juster waktu tidur itulah aku bisa bepergian bebas ke mana ana. Dan aku melihat sebuah perangkap disiapkan di gedung penjara kota Lemkoan, untuk Chuan Oh. Oh tong peng cenderung mengabaikan pendapat yang dianggapnya asal-asalan dan angin-anginan itu. Masa seorang perwira pilihan dari istana harus menuruti nasihat yang berasal dari mimpi orang lain? Tetapi Kuitek Iam yang sudah berkesempatan melihat sedikit dari kelebihan aneh Liu Yook, tiba-tiba ikut berkata, kakak Oh, barangkali, bijaksana untuk mempertimbangkan kata-kata saudara Liu. Oh tong peng tercengang, tak menduga kalau perkataan itu keluar dari mulut Kuitek Iam, salah. Seorang bawahannya yang selama ini mendasarkan tindakannya berdasarkan otak, bukan mimpi. Kuitek Iam jadi tersipu-sipu sendiri, ketika Oh tong peng dan Tiam Gai menatapnya dengan heran. Lalu Kuitek Iam seperti meralat kata-katanya yang tadi, maksudku, tidak ada jeleknya kalau, kita berwaspada dan tidak sembarangan mempercayai. Kang Liong, Aku melihat sikapnya kepadaku agak aneh ketika dia memeriksa kematian NIO INHWE di rumahnya. Oh tong peng mengangguk-angguk, soal kewaspadaan, itu wajib. Bukankah kita tidak pernah menanggalkan kewaspadaan itu sedetikpun? Tentang sikapannya Kang Liong kepadamu di rumah NIO INHWE dulu, barangkali itu disebabkan karena kaget mengetahui bahwa NIO INHWE yang merupakan tokoh terhormat di Lemkoan ini ternyata adalah anggota organisasi terlarang. Dan sikapnya kepadamu, saudara kui, mungkin karena menyangka kau adalah teman NIO INHWE alias sesama orang peklian HWE, padahal Kang Liong ini nampaknya adalah pembenci peklian HWE. Ya, jadi kakak oh tetap akan menemui hakim Kang Liong hari ini. Ya, tetapi sesuai dengan peringatan saudara Liu, aku akan berwaspada. Memang mungkin saja di antara aparat-aparat pemerintah di Lemkoan ada kaki tangan peklian HWE yang menyusup. Terima kasih untuk peringatanmu, saudara Liu. Kata-kata oh tongpeng itu hanya sekedar basa-basi agar Liu Yook jangan sampai merasa omongannya tidak digubris. Bagaimanapun, Liu Yook adalah calon menantu gubernur di HLEM, dan saudara sepupu dari istri Jenderal Wan Lui. Kuitek Iyam berkata pula, kakak oh, ada baiknya kita berangkat bertiga. Kakak oh sendiri, aku dan saudara Tiam. Kalau kita bertiga, bagaimanapun akan lebih kuat kalau menghadapi apa-apa. Kalau kita berangkat semua, lalu siapa yang di sini menjaga saudara cu? Bukankah ada saudara Liu? Oh tongpeng bimbang sejenak, Maksudku, kalau sampai terjadi, ya katakanlah, sesuatu yang tidak dikehendaki, misalnya kekerasan, apakah saudara Liu bisa, bisa, mengatasinya? Keraguan oh tongpeng bisa dimaklumi. Ada kemungkinan tempat itu diketemukan orang-orang. Peklian HWE, bagaimanapun tersembunyinya. Sedangkan Liu Yook dianggap orang yang tidak mampu membela dirinya sendiri, bahkan ia tidak menyukai ilmu belah diri, maka keselamatan dirinya dan keselamatan Chutong Liang jadi sangat rawan. Namun Liu Yook sendiri malah bersikap begitu tenang tenteram, jangan menguatirkan aku, Chuan Oh. Kawan-kawanku berkemah di sekitar tempat ini. Oh tongpeng lalu menatap ke sekitarnya, kemudian menjenguk keluar jendela untuk melihat di mana kawan-kawan Liu Yook yang katanya berkemah di sekitar situ. Tidak kelihatan seorang pun, yang kelihatan cuma semak belukar dan tanaman yang liar serta reruntuhan gedung-gedung model Eropa di kejauhan. Mana kawan-kawanmu, saudara Liu? Mereka tidak kelihatan, tetapi aku tahu mereka banyak sekali di sekitarku. Oh tongpeng merasa kehabisan akal berhadapan dengan Liu Yook yang kera berpikirnya dianggap kurang normal itu. Sudah tentu ia takkan berani mempertaruhkan keselamatan Liu Yook dan Chutong Liang hanya kepada kawan-kawan tak terlihatnya Liu Yook itu. Oh tongpeng sudah terbiasa bahwa segala sesuatunya harus bisa dilihat dengan mata. Celakanya, kuitek ia malahan mendukung usul Liu Yook itu, kakak Oh, kita berangkat saja bertiga. Percayalah, tempat ini aman dengan saudara Liu dan Chu di tempatnya. Apa dasar pemikiranmu itu, saudaraku ia? Cuma, aku merasa yakin begitu. Oh tongpeng mengeluh dalam hatinya, celaka, kuitek ia merupa-rupanya mulai ketularan kera berpikirnya Liu Yook. Namun demikian Oh tongpeng tetap mengambil suatu keputusan yang tegas, aku rasa, aku bersama saudara Tiam sudahlah cukup. Saudara Kui tetap di sini untuk menemani saudara Liu merawat dan menjaga saudara Chu. Oh tongpeng dan Tiam Gai pun berangkat, lebih dulu ke rumah Kang Leong, sebab Kang Leong lah yang mengetahui di mana ditempatkannya tawanan itu. Setelah mereka berdua pergi, Liu Yook tiba-tiba berkata kepada kuitek Iam, Saudara Kui, bisakah saudara menjaga saudara Chu sebentar? Lo, memangnya saudara Liu mau kemana aku hanya ingin tidur. Kuitek Iam heran bukan main, sepagi ini. Bukankah Fajar baru saja terbit ya, tetapi aku mau tidur. Dan tidurlah Liu Yook beralaskan tikar di pojok ruangan, tanpa mempedulikan kuitek Iam lagi. Sementara Oh tongpeng dan Tiam Gai dengan semangat yang menyalanya lama langkah memasuki kota Lemkoan, langsung ke rumah kediaman Kang Leong di sebelah barat kota. Ketika sampai di tempat itu, ternyata rumah itu sudah dijaga oleh sepasukan prajurit yang jumlahnya kira-kira 100 orang, bahkan ada sebuah regu kecil yang membawa senjata api. Sedangkan pegawai-pegawai bawahan Kang Leong sendiri ada 50 orang. Dengan dijaga orang sebanyak itu, nampaknya Kang Leong sudah merasa cukup aman, pikir Oh tongpeng. Tetapi ketika Oh tongpeng dan Tiam Gai hendak melangkah masuk, mereka dihalang-halangi para prajurit yang memalangkan tombak mereka. Di hadapan mereka, sudah tentu Oh tongpeng tidak sembarangan menunjukkan lencana emasnya, ya. Hanya berkata, semalam aku sudah berbicara dengan hakim Kang. Kalau tidak percaya, silakan temui dia. Seorang penjaga berlari masuk untuk melaporkan, maka tidak lama kemudian Kang Leong pun melangkah keluar didampingi si komandan keamanan kota, Bong Peng Un, yang membawa golok besar di pinggangnya. Oh tongpeng memberi hormat lebih dulu, selamat pagi, Chuan Kang. Kang Leong pun membalas, selamat datang, Chuan Oh. Aku memang sedang menunggu-nunggu Chuan. Kang Leong lalu diperkenalkan dengan Bong Peng Un. Bong Peng Un menatap agak curiga kepada Oh tongpeng berdua, namun menjawab tegur siapa Oh tongpeng dengan baik. Pikir Oh tongpeng, dalam situasi seperti ini, wajar kalau saling mencuriga antara orang-orang. Kata Kang Leong kemudian, Chuan Oh, kita akan ke penjara untuk memeriksa tawanan itu. Chuan kami persilahkan ikut, sesuai dengan kesepakatan semalam. Terima kasih. Para prajurit dan pegawai bawahan Kang Leong segera mengatur diri, mengawal Kang Leong, Bong Peng Un serta Oh tongpeng berdua di tengah-tengah. Lalu rombongan itu pun bergerak, melewati jalanan-jalanan kota Lemkoan, menuju ke gedung penjara. Ketika melewati sebuah simpang jalan yang ramai, terlihat ada segerombolan orang sedang mengerumuni sesuatu. Sesuatu yang dikerumuni itu tidak terlihat karena tertutup orang-orang, namun bisa ditebak kalau yang dikerumuni itu adalah seorang ahli nujum. Sebab di atas kepala orang-orang terlihat tiang bambu dicanteli kain kuning menurun bertulisan meramal nasib di masa depan. Di antara orang-orang yang berkumpul itu ada yang bersungguh-sungguh ingin tahu masa depannya, tetapi tidak sedikit juga yang sekedar iseng-iseng. Yang terang, tanpa diketahui siapapun, Kang Leong merasa lega melihat si juru nujum dan orang-orangnya ada di tempat yang sudah ditentukan. Orang-orangnya menyamar sebagai orang-orang yang ingin diramal masa depannya di tengah-tengah kerumunan itu. Kemudian di simpang jalan berikutnya, ada rombongan akrobat yang juga sedang dikerumuni. Penonton Akrobat sekaligus topeng monyet. Si pemimpin rombongan itu bertubuh pendek dan kecil, memakai topeng wajah Dewa Mosui. Meskipun tubuhnya kecil, tetapi bisa diduga kalau usianya sudah tua, sebab kelihatan jenggotnya yang putih dan panjang di belakang topengnya. Biar usianya tidak muda lagi, namun ia mampu menakjubkan penonton dengan atraksi memanjat tangga pedang dengan telapak kaki telanjang, bahkan kadang ia berpindah dari satu anak tangga, ke anak tangga lainnya tidak dengan melangkah pelan-pelan, melainkan dengan bersalto. Dan kakinya tetap tidak terluka. Kembali Kang Leong mengangguk puas sendiri melihat rombongannya itu, tapi ia pura-pura tidak memperhatikannya dan berjalan terus. Di jalanan yang ramai, tentu saja banyak orang lalu-lalang, tetapi Kang Leong hanya memperhatikan orang-orang tertentu. Setelah si ahli nujum dan si tukang akrobat tadi, Kang Leong menjumpai si gemuk yang duduk terkantuk-kantuk di depan sebuah warung tanpa dinding, kemudian seorang Hwasyo yang sedang meminta-minta sedekah, tepat di pintu-pintu rumah di seberang gedung penjara. Waktu melihat Kang Leong dan rombongannya sudah masuk ke gedung penjara lewat pintu yang tebal dan besar serta terjaga kuat itu, si Hwasyo segera menuju ke ujung jalan untuk menjumpai si ahli nujum. Si ahli nujum bukan lain adalah samaran dari Hang Pai Oke. Si kondok kecil pimpinan rombongan akrobat, siapa lagi kalau bukan Tai Yehutat, wakil ketua cabang Lemkoan. Orang yang bersiaga di depan warung adalah Fwasyo San, dan si Hwasyo adalah Wikong Hwasyo. Selain mereka, di sekitar gedung penjara di Lemkoan itu sebenarnya ada lebih dari 200 anggota peklian HWE yang dalam berbagai samaran. Mereka semua tinggal menunggu isyarat, dan topeng tempur mereka yang diakini bisa memberi tambahan kekuatan, bahkan ada yang percaya bisa membuat tubuh kebal, disembunyikan di balik pakaian masing-masing. Sambil melangkah masuk ke dalam gedung penjara, Kang Leong diam-diam membatin dalam hati, hem, persiapan berjalan semestinya, dan pelaksanaan pun mudah-mudahan akan sebaik diperhitungkan. Aku yakin. Aku yakin pula di udara di atas kota Lemkoan ini saat ini sudah berkumpul ribuan tentara langit, Panglima-Panglima langit, yang siap membantu, sebab kemarin kami sudah mengadakan upacara besar di kota Buah Persik. Hem, anjing-anjing mancu ini akan terbunuh semua, termasuk Bong Pengun, kemudian rakyat Lemkoan akan memilihku jadi pemimpin sipil sekaligus militer sebab tidak ada tokoh yang lebih pantas daripadaku, mengingat reputasiku selama ini. Dan itu berarti kota ini sepenuhnya ada dalam genggaman peklian HWE kami. Begitulah Kang Leong berangan-angan. Sementara itu, komandan penjara itu sudah menyambut Kang Leong sekalian dengan hormat. Kami akan langsung ke selebang saat peklian HWE itu, kata Kang Leong tegas. Silakah? Mari kuantar, Chuan Kang. Para prajurit bawahan Bong Pengun dan pengawal-pengawal Kang Leong menunggu di halaman dalam, sementara Kang Leong, Bong Pengun, Oh Tong Peng dan Tiam Gai mengikuti si komandan penjara berjalan di lorong di antara sel-sel dan berhenti di depan pintu siang paling ujung. Sel sempit berdinding batu tebal dan berpintu besi yang amat tebal. Untuk bisa melihat dari dalam keluar, atau sebaliknya, hanya bisa lewat lubang persegi kecil yang panjang dan lebarnya tidak lebih dari sejengkal. Apakah Tuan Kang dan komandan Bong ingin pintunya dibuka? Tanya si komandan penjara. Kang Leong balas bertanya, Aku mau tahu dulu, bagaimana sikap tahanan itu sejak kita tangkap kemarin? Nampaknya ia berusaha bersikap setenang mungkin, atau mungkin juga berpura-pura tenang. Kalau diberi makan, ia makan tanpa rewel. Namun setiap kali ia mengeluarkan ancaman bahwa kawan-kawannya akan membebaskan dengan kekuatan gaibnya, tidak peduli bagaimana kuatnya penjagaan di tempat ini. Dan semalam, si komandan penjara berhenti berbicara dan kelihatannya ragu-ragu untuk meneruskan kata-katanya. Kang Leong tertawa dingin, Hem, gertak sambalnya boleh juga. Tanda petik. Oh tong pengmenukas dengan hormat, Ku harap sungguh-sungguh Tuan Kang tidak meremahkan ancaman itu. Peklian Hwe benar-benar gudangnya segala macam ilmu gaib yang aneh-aneh. Sementara Bong Pengun berkata kepada perwira bawahannya yang menjadi komandan penjara itu, Kenapa kau berhenti bicara? Ada apa semalam? Semalam, semua prajurit yang bertugas di tempat ini merasakan suasana yang mencekam, tidak enak, entah kenapa. Dan ada kabut tebal di atas tempat ini, ada juga burung gagak yang terbang berputaran di atas sini. Lalu kalian ketakutan? Sungguh memalukan. Si komandan penjara agak tersipu, namun menjawab, meskipun merasa ganjil, tidak berarti ketakutan, komandan Bong. Tapi kalau suasananya seram, terus terang memang kuakui, namun kami tetap bertugas dengan baik. Kalian terpengaruh cerita tentang peklian Hwe, yang barangkali sengaja disebarluaskan dan dibesar-besarkan oleh orang-orang peklian Hwe sendiri. Sekarang, Chuan Kang dan Chuan Bong, aku harus membuka pintu besi ini atau tidak? Buka, kami semua ingin berhadapan muka dengan gembong peklian Hwe itu. Ingin kami lihat apakah dia sudah berubah menjadi siluman yang berkepala tiga, bertangan enam, dengan lidah menjulur sampai ke lantai. Hati-hatilah, Chuan Kang, Oh Tongpeng memperingatkan. Demi ketenteraman rakyat Lemkoan yang di bawah tanggung jawabku, aku tidak gentar berhadapan dengan siluman seganas apapun, sahut Kang Leong gagah. Biarpun tidak gentar, kalau sampai Chuan Kang mengalami apa-apa, kan rakyat Lemkoan yang rugi? Baiklah, aku berhati-hati. Pintu besi itu pun didorong ke samping dengan menimbulkan suara gemuruh. Di dalam sel sempit yang remang-remang itu, terlihat Xiao Ho Tu, yang dikenal sebagai tabit baik hati di Lemkoan, duduk bersila dengan kaki berbentuk sila bunga teratai, matanya terpejam, tidak menggubris kedatangan Kang Leong dan lain-lainnya. Tetapi di lantai terlihat ada beberapa tetes darah, dan ujung telunjuk Xiao Ho Tu berdarah. Terlihat di tiga sisi dinding dan di sebelah dalam dari pintu besi itu ada gambar lambang-lambang sihir yang tak dimengerti. Agaknya Xiao Ho Tu telah menggigit. Ujung telunjuknya sendiri sehingga berdarah, lalu dengan darah itu melukis lambang-lambang sihir tersebut, mungkin maksudnya sebagai perlindungan gaib bagi dirinya. Bong Peng Un menyepak lutut Xiao Ho Tu, sambil membentak, Bang Satpek, klien HWE, jangan pura-pura buta terhadap kedatangan kami. Kami mau tanyakan beberapa hal kepadamu, dan kalau jawabanmu jujur serta memuaskan, hukumanmu bisa diringankan. Kalau jawabanmu berbelit-belit serta mempersulit kami, hem, jangan kasangka aku sungkan menjatuhkan hukuman penggal kepala terhadapmu, meskipun kau adalah tabib kesayangan orang lemkoan. Xiao Ho Tu memang membuka matanya, tetapi jawabnya sungguh menggusarkan Bong Peng Un, anjing-anjing mencu sebentar lagi kalian akan merasai betapa lihainya peklian HWE kami. Omong kosong. Aku tidak percaya, bentakan Bong Peng Un itu terputus karena di langit tiba-tiba terdengar suara halilintar memekakkan telinga, dan deru angin topan yang dasyat, bahkan obor-obor yang ada dalam lorong di antara sel-sel itu pun terhembus padam sehingga keadaan jadi gelap gulita. Bong Peng Un, Oh Tong Peng dan lain-lainnya jadi agak bingung, Kang Leong juga kelihatan bingung namun hanya pura-pura, bahkan tertawa dalam hati. Dalam keadaan serba gelap itu, masing-masing tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan orang lain dan saling berteriak untuk mengetahui posisi masing-masing. Dalam keadaan seperti itulah Kang Leong menyelingap ke dekat Siowok Tu dan melepaskan semua belenggu Siowok Tu tanpa dilihat seorang pun. Sambil melakukannya, ia berteriak berulang kali, awas jangan sampai tahanannya lepas. Bong Peng Un sudah menghunus goloknya, tetapi tidak tahu harus menyerang kemana, sebab keadaan gelap gulita. Kalau main barok saja, lah khawatir kena teman sendiri. Saat kacau balau demikian itu, terdengar derap langkah berlari-lari mendekat dalam kegelapan. Dan teriak randai arah suara derap kaki itu, lapor, komandan. Suasana di luar tiba-tiba jadi gelap, mendung hitam sangat tebal dan turun rendah sekali dan halilintar menyambar-nyambar hebat. Angin juga sangat keras. Pelapor itu hanya memanggil komandan tanpa diketahui siapa yang dimaksud dengan komandan itu, entah si komandan penjara ataukah si komandan keamanan kota Bong Peng Un. Maka kedua komandan itu pun menyahut bersamaan. Si komandan penjara berteriak, bertahan di tempat masing-masing. Jangan sampai para tawanan lolos. Sementara Bong Peng Un memberi perintah lain, nyalakan kembali semua obor. Waktu itu sebenarnya saat mendekati tengah hari, keadaan terang-benderang, namun dalam lorong di antara sel-sel itu tetap ada obor yang ditaruh di tembok batu untuk penerangan, dan sekarang obor-obor itu padam semua. Suasana ribut sekali, saat itulah terdengar Bong Peng Un tiba-tiba mengeluh pendek dan tidak terdengar suaranya lagi. Tubuhnya jatuh ke tanah dan terinjak-injak atau tertendang-tendang orang-orang yang sedang ribut, namun tubuh itu diam saja dan tidak mengeluh sedikitpun. Suara Kang Leong terdengar pula, Saudara Bong. Saudara Bong. Ada apa? Jawab aku, Aduh. Ketarat. Siapa menyerang aku? Ada musuh. Ada musuh di tengah-tengah kita. Hati-hati. Kegelap gulitaan itu sudah membingungkan, ditambah lagi dengan pemberitahuan tentang musuh. Di tengah-tengah mereka, menambah kacaunya keadaan. Oh Tong Peng yakin bahwa peklian HWM mulai menyerang, maka ia berseru, semuanya keluar dulu. Cepat. Baru selesai ia berkata, nalurinya memperingatkan ada serangan dari sebelah kanan, getar anginnya terasa. Dia pun menunduk dan mendengar tembok batu di sebelah kirinya berbunyi seperti dibacok senjata. Itulah serangan yang seharusnya buat Oh Tong Peng tadi. Oh Tong Peng sekenanya menyikut ke sebelah kanan dan mendengar suara seseorang mengaduh, rasanya sikut Oh Tong Peng kena tubuh seseorang dalam kegelapan, dan rasanya suara mengaduh itu pernah dikenalnya. Oh Tong Peng susulkan sebuah cengkeraman tangan kiri untuk coba meringkus sekenanya orang di sebelah kanannya itu, namun cengkeramannya hanya kena angin kosong. Agaknya orang itu sudah berpindah tempat dalam kegelapan. Oh Tong Peng sendiri tidak ingin terlibat terlalu lama dengan lawan yang tak terlihat itu. Ia melihat cahaya samar-samar di kejauhan dan ia tahu itulah hujung dari lorong tersebut. Ia pun bergerak ke sana, ia merasa menabrak seseorang dan tidak tahu siapakah yang ia tabrak itu. Ia segera meninggalkan ribut-ribut itu dalam kegelapan di belakangnya. Ia tiba di luar lorong itu hampir bersamaan dengan Tiam Gai. Keadaan di luar ruangan tidak segelap di dalam, namun nampaknya malahan lebih kacau. Matahari tidak nampak di langit, langit seolah dicat dengan warna hitam legam, dan hamparan hitam itu sebentar-sebentar seolah retak oleh cahaya kilat yang disusul dengan ledakan dasyat. Angin bertiup amat keras, dingin menyayat kulit, membuat debu dan pasir terangka tinggi menggelapkan keadaan. Di tengah-tengah keadaan alam yang demikian mengerikan, di atas genteng maupun di halaman penjara itu ada ratusan orang bertopeng macam-macam yang sedang bertempur dengan pengawal-pengawal penjara yang bergabung dengan prajurit-prajurit yang dibawa dang pengun dan juga orang-orangnya Kang Leong. Oh tong penglihat korban di pihak pemerintah sudah cukup banyak, ada belasan tubuh berseragam yang rebah tak bergerak-gerak lagi di tanah, sedang orang-orang pekelian HWE belum kelihatan satupun. Yang gugur, diam-diam Oh tong pengmembatin, mungkinkah benar desas-desus yang mengatakan bahwa topeng-topeng bermacam dewa-dewi serta siluman-siluman itu punya kekuatan gaib yang membuat pemakaiannya menjadi tak kenal lelah, bertempur lebih hebat, dan bahkan kebal dari segala macam senjata? Tapi Oh tong peng tak bisa merenung-renung saja sementara prajurit-prajurit kerajaan mengalami kesulitan dengan lawan-lawan mereka yang lebih sedikit itu, apalagi secara aneh angin yang menerbangkan pasir itu seolah-olah berpihak dalam pertempuran. Yang matanya bisa kelilipan debu dan pasir hanya prajurit-prajurit kerajaan, sedangkan orang-orang pekelian HWE tidak. Meskipun orang-orang pekelian HWE bertopeng, tetapi bukankah pada topeng itu ada lubangnya untuk mata? Namun tak sebutir debu pun mau mampir ke mata orang-orang pekelian HWE. Maka di segala sudut kelihatan prajurit-prajurit pemerintah yang harus bertempur sambil melindungi matanya, atau kalau matanya sudah terlanjur kemasukan debu, tentu saja gerak tempurnya jadi repot sekali. Tidak heran kalau prajurit-prajurit pemerintah jadi begitu gampang menjadi korban orang-orang pekelian HWE. Oh Tongpeng segera melompat ke tengah-tengah pertempuran setelah menyambar sebatang toyarotan yang tergeletak di dekat sesosok mayat pegawai kantornya, Kang Leong. Oh Tongpeng sendiri membekal senjata andalannya sendiri berupa banderingan berujung metel, tombak. Tetapi senjata lemas macam itu akan sulit dikendalikan di tempat di mana ada angin ribut seperti itu, arahnya akan sangat terganggu oleh angin liar. Setelah itu, Oh Tongpeng menduga di antara orang-orang bertopeng itu barangkali terdapat Loh Lam Hong, dan Oh Tongpeng tidak ingin melukai Loh Lam Hong seandainya bertemu di medan itu. Berada di dalam pertempuran, Oh Tongpeng tidak dikecualikan dari hembusan angin pembawa debu yang mengganggu metu itu. Ia harus bertempur dengan metu setengah terpejam, namun panglima dari istana ini memang hebat. Biarpun bertempur dengan gangguan angin dan debu, toyarotannya dalam waktu singkat sudah merobohkan dua orang lawan. Mereka bukannya orang-orang tak terkalahkan seru Oh Tongpeng kepada Tiam Gai yang juga sedang bertempur dengan memakai sebatang toyarotan, juga dengan metu setengah terpejam. Sengaja, Oh Tongpeng meneriakan itu keras-keras agar didengar oleh Tiam Gai dan prajurit-prajurit kerajaan lainnya demi membangkitkan semangat mereka. Waktu itulah seorang bertopeng melompat ke hadapannya, senjatanya ternyata sepasang golok pencincang daging babi, tubuh pemegangnya sendiri gembrot seperti babi dan bukan kebetulan kalau topeng yang dipakainya juga topeng tipat kai, siluman babi dalam dongeng perjalanan ke barat. Orang itu adalah Fui Sesan, salah seorang perwira kipas putih dalam peklian HWE. Begitu berada di hadapan Oh Tongpeng, ia langsung membentak, Anjing mancu, aku ingin memotong-motong tubuhmu untuk kucampurkan ke dalam sup anjing. Berbarengan dengan sepasang golok pencincangnya menebas sejajar dari atas ke bawah, hendak memotong sepasang pundak Oh Tongpeng. Agaknya ia benar-benar memperlakukan Oh Tongpeng seperti hewan potong yang hendak dicincang sesuai dengan ruas-ruas tulangnya. Oh Tongpeng tahu Toya Toyanya tak mungkin menahan sepasang golok tajam itu secara keras lawan keras, maka ia menyabet dari samping ke arah. Sepasang golok itu menyusul pangkal Toya Rotanya menyabet ke pinggang Fui Sesan. Ternyata karena tubuhnya yang gendut itu, Fui Sesan jadi tidak cepat gerakannya, pinggangnya tersodok Toya dan ia pun jatuh terduduk. Namun tubuh yang lamban itu ternyata juga tubuh yang tahan pukul, ia cepat bangun kembali dan siap meneruskan pertempuran. Bahkan sekarang sambil berkelahi ia juga membaca mantra dari balik topengnya. Belasan gebrak berlangsung antara kedua orang itu, dan karena geraknya yang lamban, maka belasan kali pula tubuh Fui Sesan kena gebukan telak Toya Rotan Oh Tongpeng. Ternyata Fui Sesan seolah tidak merasakan, padahal Oh Tongpeng yakin, kalau gebukannya itu dikenakan kesasaran lain, paling tidak pasti menyebabkan patah tulang. Apalagi tubuh manusia, kalau Toya itu digerakkan Oh Tongpeng untuk memukul tembok pastilah temboknya akan runtuh. Oh Tongpeng jadi agak terdesak, sebab Fui Sesan terus merangsek dengan sepasang golok pencincangnya. Ia menyerang dengan ganas sekali tanpa merasa perlu membuat pembelaan diri yang baik kecuali mengandalkan kekebalan gaib yang meliputi seluruh tubuhnya yang dihasilkan oleh topeng silumannya. Itulah yang membuat Oh Tongpeng terdesak. Bahkan makin lama Fui Sesan agaknya makin menyatu dengan siluman babi yang dipujanya, sambil bertempur ganas gerak serudukannya makin mirip babi, dan dengan suara-suara dengkur babi berulangkah di mulutnya. Oh Tongpeng merasa tekanan berat, namun jiwanya yang teguh itu tidak gampang ditaklukan untuk menyerah, meskipun selain menghadapi Fui Sesan yang kebal gebukan, ia juga harus menghadapi angin dan debu yang memihak kepada peklian HWE. Sambil tetap berkelahi dengan hati-hati dan sambil melindungi matanya dari debu terbang, ia mulai menganalisa keadaan dengan otaknya, topeng yang dipakainya itu bukan hanya untuk menutupi wajah agar tidak dikenali oleh petugas-petugas kerajaan, melainkan agaknya juga menjadi semacam jimat yang membuat ketahanan tubuhnya luar biasa. Aku harus bisa memukul lepas topeng itu dari wajahnya. Demikianlah Oh Tongpeng mulai menetapkan rencananya, dan menunggu suatu kesempatan. Daya pun sadar, andai kata ada kesempatan pun tidak mudah untuk membuat topeng itu lepas dari wajah lawannya, sebab topeng itu tidak sekedar diikat dengan benang, melainkan dengan selendang kain yang diikatkan ke belakang kepala. Fui sesan sendiri agaknya sudah kehilangan kesadarannya dalam berkelahi, lah sudah sepenuhnya dirasuki kekuatan asing yang entah dari mana datangnya. Ia bahkan bertempur sambil memejamkan matanya, namun aneh bahwa incaran sepasang goloknya tidak pernah ngawur. Oh Tongpeng menggerutu dalam hati, kali ini aku berkelahi bukan dengan si gendut ini, melainkan dengan siluman yang menggunakan tubuh si gendut ini. Dan perkara kesurupan, maka memang seluruh anggota peklian HWE yang bertempur di tempat itu sudah kesurupan semua, tanpa kecuali. Kekuatan tempur mereka jadi berlipat ganda, sambil mereka ada yang mengeong-geong seperti kucing, ada yang tertawa cekikikan seperti perempuan dan suaranya berubah menjadi suara perempuan dan gerakannya menjadi lemah gemulai seperti tarian meskipun. Orangnya sendiri adalah lelaki tinggi kekar, dan bermacam lagu-lagu lainnya. Para prajurit pemerintah yang belum pernah mengalami hal itu, bergidik mengalami sesuatu pertempuran yang luar biasa anehnya itu. Sebagian dari mereka tetap gigih, namun sebagian lagi pecahnya linya, merosot semangatnya dan makin jadi makanan empuk buat lawan-lawannya. Oh Tongpeng sendiri mengeluh dalam hati. Ia sendiri bersama Tiam Gai memang sudah siap mental menghadapi suasana demikian, namun tidak demikian dengan prajurit-prajurit Lem Koan. Oh Tongpeng memperhitungkan bahwa kehadirannya bersama Tiam Gai di tempat ini takkan banyak mempengaruhi atau menolong keadaan pihaknya. Saat itu tiba-tiba dilihatnya Kang Leong juga keluar dan bertempur melawan orang-orang peklian HWE. Awalnya Oh Tongpeng tidak menggubris hal itu, ia anggap wajar saja kalau Kang Leong bertempur melawan musuh-musuh pemerintah. Dilihatnya ilmu silat Kang Leong biasa saja, sehingga cukup dihadapi oleh seorang anggota peklian HWE. Kemudian ada sesuatu yang ganjil dan menarik perhatian Oh Tongpeng pada diri Kang Leong. Yaitu, Kang Leong nampaknya tidak terganggu oleh angin dan debu yang sangat mengganggu orang-orang di pihak pemerintah, namun Kang Leong agaknya sebuah perkecualian. Apakah Kang Leong punya ilmu untuk menangkal ilmunya peklian HWE Ong Tongpeng bertanya-tanya dalam hatinya, dan kenapa Bong Peng Un tidak kelihatan bersamanya? Apakah masih ketinggalan di dalam? Tetapi secara keseluruhan, keadaan tidak bertambah baik melainkan bertambah rusak bagi tentara negeri. Lawan Oh Tongpeng sendiri masih saja melancarkan serudukan-serudukan berbahaya, dan toyarotan Oh Tongpeng yang berulang-ulang menimpa tubuhnya seperti tidak dirasakannya. Sebaliknya kalau sampai sepasang golok pencincang daging di tangan Fui Sesan itu kena tubuh Oh Tongpeng, pasti tubuh Oh Tongpeng akan berubah menjadi daging cincang betul-betul. Repot juga Oh Tongpeng, sampai muncul suatu pikiran, setelah peristiwa ini, kalau aku masih selamat, mungkin perlu juga dipertimbangkan buatku. Dan orang-orangku untuk sedikit mempelajari ilmu gaib, bukan hanya ilmu silat yang mengandalkan fisik. Yang terang, saat itu yang terpenting buatnya adalah pergi dari situ bersama Tiam Gai, dan kalau perlu juga menyelamatkan Kang Leong dari situ. Kang Leong masih dipandang sebagai fajar pengharapan masyarakat di Lemkaan oleh Oh Tongpeng yang belum tahu siapa sebenarnya Kang Leong. Maka di tengah deru angin dan dentang senjata serta hirup ikutnya orang-orang peklian HWE yang kesurupan, berteriaklah Oh Tongpeng kepada Tiam Gai, Saudara Tiam, kita bawa Kang Leong keluar dari sini. Urusan lain bisa belakangan. Baik sahut Tiam Gai. Meskipun sudah menyanggupi demikian, tetapi tidak mudah bagi Tiam Gai untuk lepas dari lawannya yang memakai topeng kucing, dan mengenakan sarung tangan berkuku besi di kedua tangannya dan bertempur sambil mengeong-ngeong. Tiam Gai sudah lama melepaskan toyaratannya yang telah jadi compang-camping kena cakaran musuh, dan sekarang Tiam Gai menggunakan senjata andalannya yang berupa sepasang pedang pendek. Namun masih tetap kerepotan, sebab ia harus berkelahi sambil berusaha. Agar matanya tidak kelilipan debu, sedang lawannya tidak mempunyai masalah itu. Oh Tongpeng bisa memahami kesulitan Tiam Gai, maka dia pun berusaha keras untuk bisa lepas lebih dulu dari Fui Sesan. Usahanya untuk merenggut topeng Fui Sesan yang dianggapnya sebagai sumber kekuatan gaibnya, belum juga berhasil. Pernah sekali hampir berhasil, tangan Oh Tongpeng sudah menempel di topeng itu dan tinggal merenggutnya sekuat tenaga, tapi pada saat yang bersamaan perut Oh Tongpeng juga terancam oleh sepasang golok pencincang Fui Sesan, apa boleh buat, Oh Tongpeng belum mau berodolususnya dan terpaksa membatalkan usahanya untuk merenggut topeng itu. Namun suatu kali Oh Tongpeng berhasil memancing Fui Sesan untuk menyeruduk tembok penjara di belakangnya. Dengan takjub Oh Tongpeng melihat tembok itulah yang runtuh, dan tubuh Fui Sesan lenyap tertimbun reruntuhan tembok. Tak terbayangkan kalau serudukan itu kena tubuhku, pikir Oh Tongpeng, kemudian ia melompat ke arah lawan Tiam Gai yang bertingkah laku bagaikan kucing marah itu. Beberapa gebukan toya. Rotan Oh Tongpeng mengenai tubuh si manusia kucing dan gebukan terakhirnya begitu keras membuat si manusia kucing terguling-guling. Namun seperti juga manusia babi tadi, si manusia kucing ini seolah tidak merasakan apa-apa. Ia langsung melompat bangkit lagi. Namun Oh Tongpeng dan Tiam Gai sudah meninggalkannya. Oh Tongpeng dan Tiam Gai menerobos pertempuran yang riuh rendah, melewati prajurit-prajurit pemerintah yang bertempur dengan putus asa maupun orang-orang peklian HWE yang kesurupan, mereka berdua terus menuju ke arah Kang Leong. Angin dan debu tidak meredah begitu pula langit yang menghitam dan halilintar yang sambung-menyambung dengan ganas. Ketika itu, Kang Leong sedang bertempur melawan seorang anggota peklian HWE. Tentu saja Kang Leong yang sebenarnya adalah pentolan peklian HWE itu hanya bertempur pura-pura untuk mengelabui orang-orang pemerintah. Tau-tau Tiam Gai dan Oh Tongpeng datang ke dekatnya. Tiam Gai langsung menyambar tangan Kang Leong dan menariknya ke samping sambil berkata, Chuan Kang. Chuan harus tinggalkan tempat ini dengan selamat. Jangan sampai berkorban sia-sia di tempat ini dan membuat masyarakat Lam Kuan kehilangan pimpinan. Sementara Oh Tongpeng mengambil alih anggota peklian HWE yang menjadi lawan Wong Leong itu. Oh Tongpeng menangkis senjatanya dan menendang mencelat orang itu, meskipun kemudian orang itu melompat bangkit kembali tanpa rasa sakit. Rupanya ilmu Gai peklian HWE tidak membuat keterampilan tempur pemakaiannya meningkat, melainkan terbatas hanya membuat tubuh kebal dari rasa sakit dan dari senjata apapun. Sementara Kang Leong dengan didampingi oleh Oh Tongpeng dan Tiam Gai berusaha menerobos keluar dari riuh rendahnya sabung nyawa di gedung penjara itu. Kang Leong sebagai seorang peklian HWE sebenarnya menyiapkan semua perangkap itu buat agen-agen kerajaan seperti Oh Tongpeng dan orang-orangnya yang dianggap ancaman bagi peklian HWE. Sudah tentu sekarang Kang Leong tidak akan membiarkan Oh Tongpeng dan Tiam Gai lolos begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.